Ya Pak Misa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan breaking news persidangan MKD dengan pemanggilan saksi atau perekam transkrip antara Ketua DPR Setia Novanto dan juga pengusaha Riza Khalid. Kita saat ini sudah bergabung bersama Ahmad Bakri, anggota MKD dari fraksi PAN. Selamat malam Pak Ahmad Bakri. Selamat malam Pak, selamat malam pendengar berita satu dimanapun berada. Pak Ahmad Bakri saat ini di studio saya juga bersama dengan pengamat politik Bonny Hargens. Tapi saya akan bertanya ke Pak Ahmad Bakri terlebih dahulu. Sampai dengan sejauh ini kesimpulan apa yang kemudian Anda miliki dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Presidir Freeport Indonesia, Ma'ru Samsuddin? Ya, jadi rapat kita tadi dimulai pukul 13, di skor dan sekarang diteruskan lagi dari skor. Ada beberapa hal catatan mungkin yang bisa kami sampaikan. Bahwa pertama, antara bukti rekaman itu dengan transkrip yang disampaikan oleh Pak Sudiman Said itu adalah menurut Pak Ma'ru Samsuddin itu betul. Tapi begitu juga ada transkrip yang di jumlah waktunya itu kata rekaman yang kata Pak Sudiman Said itu sekitar 12 menit itu dikontasi kepada Pak MS itu ternyata tidak ada beliau sampaikan transkrip yang dipotong itu. Cuma please list yang dipotong itu tidak ada. Nah, yang kedua adalah bahwa tadi disampaikan oleh Pak Ma'ru Samsuddin itu banyak hal terkait dengan pertemuan-pertemuan itu bahwa dia merasa bahwa sebelum dan pada saat pelaksanaan pertemuan itu beliau melihat bahwa ini ada gejala-gejala untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus. Nah, timbul beberapa pertanyaan oleh teman-teman kepada Pak Ma'ru Samsuddin bahwa seperti saya sendiri tadi menanyakan kenapa ini pertemuan pertama, kedua, ketiga ini diteruskan karena kalau saudara sudah tahu bahwa ini ada gejala-gejala yang tidak bagus. Itu yang berkembang di pembicaraan dengan kawan-kawan tadi. Yang kedua, banyak juga hal-hal yang disampaikan oleh Pak Ma'ru Samsuddin yang oleh teman bertanya lagi dan tidak bisa dijawab oleh Pak Ma'ru Samsuddin. Nah, ini semua membuat kita masih membutuhkan pendalaman terhadap Ma'ru Samsuddin. Nah, dikarenakan waktu yang masuk maghrib tadi sehingga diskor untuk dilanjutkan setelah sembahyang maghrib tadi, Pak. Oke, baik. Pak Ahmad Bakri, pertanyaan mengenai mengapa pertemuan itu dilanjutkan ke pertemuan ketiga padahal di pertemuan satu dan dua Pak Ma'ruf mengatakan sudah ada perasaan ada yang tidak benar di situ. Mengapa terus-menerus dipertanyakan oleh seluruh anggota MKD padahal itu sudah dijawab? Apa yang sangat mengganggu dari jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Ma'ruf? Ya, yang mengganggu kita bahwa dia selalu mengaku saya ini di tubuh saya masih ada darah beliau bekas militer. Jadi, boleh juga selaku aparat yang tentu menjadi contoh kenapa ini kok sudah tahu barang ini bermasalah tapi masih teruskan juga. Yang kedua juga yang menjadi pertanyaan teman-teman itu adalah perekaman itu. Dalam maksud apa sebenarnya perekaman ini sehingga sampai kepada kawan-kawan di media, begitu juga sampai kepada masyarakat. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi hal-hal yang menjadi pemikiran kami. Ada juga teman yang berperasangka jelek terhadap Pak Ma'ruf Samsudin ini sehingga menyimpulkan apakah ini jebakan atau ada yang menyuruh atau memang ini skenario daripada PT Periport sehingga membuat kegaduhan. Halo? Ya, baik. Pak Ahmad Bakri, saya kan kasih kesempatan Bang Boni untuk menanggapi. Pak Ahmad, saya itu punya satu kebingungan. Pertama ini kan persidangan etika ya, bukan pidana. Seharusnya MKD ini lebih mengejar kehadiran Setia Novanto di dalam pertemuan itu. Karena itu kan pertemuan bisnis antara pengusaha dan pengusaha. Kok bisa ketua DPR ada di situ dan ikut merancang pertemuan itu? Nah, tapi di MKD yang muncul justru, MKD mempersoalkan aspek-aspek yang seharusnya menjadi urusan pidana. Nah, yaitu soal motivasi perekaman dan segala macam. Nah, kalau soal rekaman itu, menurut saya itu pertanyaan yang sama sekali tidak penting karena siapapun punya hak untuk melindungi dirinya atau punya hak untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Apalagi ini Ma'ruf Samsudin, Presiden Direktur Freeport yang tentu punya kepentingan untuk melindungi bisnis dan juga dirinya. Jadi menurut saya itu sebaik common sense, kita sudah tahu itu. Saya saja Pak, kalau saya ada pembicaraan dan orang yang saya curigai, saya pasti rekam. Jangankan Ma'ruf Samsudin. Artinya kalau itu yang dipertanyakan, ini sudah di luar konteks. Bahkan secara radikal saya katakan bahwa MKD sudah sesat berpikir. Mulai dari awal persidangan. Oke, Pak Ahmad Bakri silahkan dijawab. Ya, jadi begini, saya melihat bahwa teman-teman ini yang duduk di MKD, ada 17 orang ini, mempunyai latar belakang yang berbeda. Ada yang bertanya tujuannya ke satu titik, tapi dia bertanya ke dalam hal lain. Tapi tujuannya satu, untuk mengkaji ini. Memang kita akui bahwa hasil daripada rekaman itu, transit itu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf, ini memang ada kecocokan. Nah, tapi kan kita juga belum bisa membuktikan bahwa ini salah atau benar. Karena juga kita belum memanggil saudara Setia Mepanto. Nah, untuk menyimpulkan, saya pikir kita jangan terlalu dini untuk menyimpulkan ini. Setelah kita lakukan tahapan-tahapan ini, mungkin baru bisa kita simpulkan. Seperti umpamanya, paling tidak Setia Mepanto kita bisa panggil setelah kita dapat keterangan, paling tidak kita sudah bisa melihat sejauh mana kebenaran atau bagaimana. Sebagai contoh umpamanya, saya sampaikan bahwa ada perbedaan antara SN dengan Marus Samsuddin ini terkait dengan bukti ini. Nah, yang kami terkejut juga tadi itu adalah bahwa kami seluruh teman-teman Dewan Partai ini, Dewan ini mempertanyakan kemana rekaman aslinya. Karena kita berharap itu tadi akan kita putar, ternyata rekaman asli itu sudah diserahkan kepada kejaksaan. Ini juga kita sayangkan bahwa mereka tahu bahwa yang melakukan investigasi perkara ini ataupun ada dugaan kode etik ini adalah yang mendulu itu adalah DPR, bukan kejaksaan. Padahal saya jelas yang menjadi laporan Sudir Indonesia itu adalah bukti rekaman itu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Dan bagian teman-teman juga berpikir bahwa ini perlu dipertegas. Oke, baik. Pak Ahmad ditahan dulu. Silahkan, Bang Boni. Saya kurang setuju, Pak Ahmad. Karena kejaksaan juga punya kewenangan untuk meminta rekaman ini dengan arti bahwa ada inisiatif dari kejaksaan untuk melihat kasus ini dari dimensi pidananya. Artinya kalau rekaman itu ada dikejaksaan itu justru benar, jauh lebih benar. Nah, kalau MKD ingin menemukan bukti dalam konteks persidangan etikanya, kan bisa minta lagi ke yang bersangkutan apakah pelapor atau yang merekam. Artinya bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Justru saya herannya adalah persidangan ini sudah keluar dari ranahnya. Seharusnya yang dipertanyakan adalah soal kehadiran Novanto. Karena di situ persis substansi pelanggaran etikanya. Ketika seorang public official, dia datang karena swasta, lalu kemudian ingin mengontrol dan untuk kepentingan-kepentingan terselubung, itu adalah pelanggaran yang serius terhadap jabatan. Sehingga persidangan ini tidak perlu buang waktu. Kesimpulannya sederhana, Novanto melakukan abuse of power dan harus dipecat dari pimpinan DPR. Oke, silahkan Pak Ahmad Bakri. Ya, saya menghargai itu pendapat saudara, saya hargai. Tapi kami juga dari mahkamah ini juga tentu punya pemikiran, punya sepakatan. Kami juga tidak bisa menyimpulkan sepotong-sepotong ini. Sama dengan rekaman-rekaman itu. Kami juga pertama, makanya kami meminta rekaman itu sepenuhnya. Nah begitu juga dengan hal tahapan-tahapan ini, kami juga tidak bisa menyimpulkan dengan mendengarkan Sudirman Said, Sudah tuh mendengarkan Maruk Samsudin ini, sudah bisa menyimpulkan, juga belum bisa. Karena ini sudah tahapan aturan, aturan daripada persidangan kami ini itu. Nah apabila sudah mendengarkan, bahkan saya bilang tadi, apabila kita sudah mendengarkan dari SN, mengkompetasi apakah benar atau tidak itu, paling tidak kita sudah bisa dapat gambaran. Kalau pertanyaan Bang Boni tadi terkait soal hal-hal teknis yang kemudian terlalu dipermasalahkan oleh MKD, dan kemudian bagaimana MKD sudah keluar dari apa yang sebenarnya harusnya dicari tahu oleh MKD. Apa jawaban Anda tentang ini? Pak Ahmad Bakri? Ya pemisah tampaknya terputus, kita akan mencoba bergabung lagi dengan anggota MKD dari fraksi Pan Ahmad Bakri, nanti selesai jeda komersial, tetaplah bersama kami.